Para bertahan Persib yakin mampu kalahkan tim promosi PSBS Biak di laga pembuka BRI Liga 1 2024-2025 Jumat Malam. Sementara itu upacara pembukaan BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat pada Jumat sore dipastikan bakal meriah dengan penampilan Lesti Kejora dan Rizky Bilar serta ratusan penari. Upacara pembukaan BRI Liga 1 musim 2024-2025 dilakukan di Stadion Sijalak Harupat, Kepupaten Bandung, Jawa Barat hari Jumat 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum laga pembuka kompetisi antara Persib kontra PSBS Biak. Upacara pembukaan ini bakal dimeriahkan sebanyak 200 penari yang akan melakukan tarian kolosal. Mereka akan menampilkan sejumlah tarian tradisional seperti Jaipong, Boboko, Tingga Sisingaan atau Boneka Singa. Kita melibatkan dari Sisingaan, itu lambang dari Jawa Barat, terus ada tari Boboko, juga ada tari Nama Sinta yang melambangkan sesuatu pasangan, yang keempat yaitu penari Jaipong-nya Jawa Barat. Upacara pembukaan BRI Liga 1 juga bakal dimeriahkan artis, Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Juga 79 anak dari sekolah sepak bola bermain dengan 8 legenda sepak bola Indonesia yang melambangkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Sementara itu, Persib telah menggelar latihan intensif di Stadion Arca Manik Kota Bandung pada Kamis pagi. Mong Bandung matangkan persiapan teknik, fisik dan strategi demi merebut 3 poin dari PSBS Biak. Meski melawan tim yang baru promosi, pelatih Persib, Boyan Hodak, enggan meremehkan lawan. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan ribuan Boboto akan jadi kekuatan tambahan bagi Pangeran Biru. Sementara itu, meski baru tiba di Bandung pada Kamis sore, skuad PSBS Biak telah melakukan persiapan matang. Tim berjuluk Badai Pasifik ini ingin memberi kejutan kepada tuan rumah. Mereka cukup yakin karena memiliki sejumlah pemain berpengalaman seperti Alberto Beto Goncaoves, Nelson Alom, Donny Monim dan mantan backership Fabiano Beldrame. Laga pembuka BRI Liga 1 2024-2025 akan disiarkan di no share dan video pada pukul 18.30 waktu di dunia sebarat. Tim berikutnya, laporkan.